Assalamualaikum Terima kasih untuk kawan-kawan semua Yang selalu setia hadir di channel kami Untuk yang belum subscribe Jangan lupa ya Klik subscribe dan tekan tanda lonceng Untuk kesempatan kali ini Kami akan bercerita dan menggambar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Malam begitu terang Cahaya rembulan menembus Sampai ke celah-celah rumah Indro Membuatnya semakin semangat Ingin segera melancarkan hobinya Kebetulan malam itu Di desa sebelah ada orkes dangdut Yang tentu saja dia menyambutnya Dengan sukacita Indro pergi dengan mengendap-endap Tanpa sepengetahuan lina istrinya Sesampainya di lokasi Dia pun membawur dengan teman-temannya Yang sudah lama menunggu Gadi dan Indro Bukan untuk berjoget riap Bersama biduan Atau mabuk-mabuk Tapi mereka akan melakukan Sebuah permainan judi Yang tepatnya permainan Tak terasa jam sudah menunjukkan Pukul 3 dini hari Tapi sekumpulan laki-laki tersebut Tampak masih asik Dengan permainan mereka Ada yang bermuka masam Karena kalah dari permainan Tapi ada juga yang tertawa puas Karena menang Dan ternyata Dewi Fortuna malam itu Telah berpihak pada Indro Dia menang hingga Beberapa putaran permainan Dompet yang tadinya tipis Kini menjadi tebat Lembaran-lebaran rupiah Terselip di sagunya Permainan dadu dihentikan Setelah terdengar Rancang subuh berkumandang Lina yang tak tahu Perginya Indro Masih tampak tertidur pulas Di kamarnya Sedangkan Indro kelihatan Tertawa sendiri Di ruang tamu Itu mungkin hari ini Dia menang banyak Dari permainan dadu tersebut Lama-kelamaan Dia semakin tertarik Dan ketagihan Indro Hampir setiap hari pulang pagi Karena bermain dadu Indro sendiri Sangat disegani oleh teman-temannya Karena sifatnya yang royal Dia akan membelikan Minuman beralkohol Setelah memenangkan permainan Hingga Pada suatu malam Indro mengalami kesialan Dia kalah banyak Sampai berkali-kali Bukannya menyelesaikan permainan Tapi Indro malah semakin penasaran Untuk memenangkannya Semenjak kekalahannya malam itu Indro semakin tak puas Dalam segala hal Dia yang ambisius Tak ingin dikalahkan oleh siapapun Keluarganya semakin tak terurus Lantaran istrinya tak lagi Diberi uang belanja Uang tunggakan sekolah Anaknya pun tak dihiraukannya Bahkan Lebih parahnya Laki Indro menggadaikan Sertifikat rumahnya Demi untuk mendapatkan Uang Untuk bermain dadu Lina tak tahu Harus berbuat apa Untuk menyadarkan suaminya Kembali ke jalan yang benar Himbitan ekonomi Semakin dirasakan Lina Apalagi dia sedang Mengandung anak keduanya Setiap malam Indro akan menghabiskan Hari-harinya Bersama teman-temannya Berikula dengan permainan Laknat Setiap malam Indro tak lepas Dari alkohol Dan wanita-wanita malam Di atas meja Berukuran sedang itu Dia menghabiskan Uang jutaan rupiah Kemenangan Indro Dalam permainan Tak sebanding Dengan luka batin Yang dialami oleh istrinya Hingga suatu hari Iwan temannya Memberitahukan Tentang ampunnya Benda musti kalipan Yang konon Dapat melihat Jarak tembus pandang Awalnya Indro tak mempercaya Hal-hal kronik Semacam itu Tapi akhirnya Dia terpengaruh juga Setelah mendengar Kesaksian dari teman Iwan Tentang Dasarnya Kesaktian musti kalipan tersebut Benda bertuah itu Akan sangat membantu Kamu Dalam permain Daya Dundro Kamu gak akan kalah Karena benda itu Membantumu Dalam melihat Angka Daya Duk Timpal Iwan Membuat Indro Semakin berambisi Untuk memiliki Mustika tersebut Singkat cerita Iwan pun Membawa Indro Ketempat ahli Supranatura Untuk memahari Mustika Lipan Yang digadang-gadang Menjadi salah satu Mustika paling ampuh Di Indonesia Di tempat itu Indro Yang baru pertama kali Melihat benda kecil Beruguran biji kacang hijau Dibuatnya terpana Dan kata Mbah Suro Mustika Lipan itu Dapat menimbulkan Kesengsaraan Jika digunakan Pada jalur yang salah Tanpa butuh waktu lama Benda kecil itu pun Berpindah tangan Menjadi milik Indro Setelah dia memahirinya Dengan sekepah uang Setelah pulang dari tempat itu Indro semakin pedi Dalam melancarkan aksinya Sebelum melakukan permainan Dia akan merapali Mustika Lipan Seperti arahan Dari Mbah Suro Dan akhirnya Tesaktian benda warna Uang itu pun terbukti Indro mampu Menembus jarak pandang Hingga dia dengan mudah Melihat angka Yang ada Di balik temburung Kelapa itu Bundi-bundi wang Dapat dikumpulkan Indro Hanya dengan Beberapa kali permainan Akhirnya Dia pun terlainan Dengan segala Kenikmatan dunia Yang hanya bersifat sementara Setelah membuktikan Kehibaran Mustika Lipan Indro malah semakin Penasaran dengan Benda-benda Yang berbau magis Sifat serakah Yang telah menyelubung Tewota dan pikirannya Membuat Indro ingin memiliki Dan menjadikan Mustika Muka Tersebut Sebagai Pedukman hidup Secara diam-diam Kemudian dia memutuskan Untuk mendatangi rumah Mbah Suro Lagi Untuk melancarkan Nyatnya Dengan sombong Indro pun mengelontorkan Sekeruang Di depan Mbah Suro Ketika Mbah Suro Menolak permintaan Indro Dia pun pulang Dengan kemarahan Yang memunjak Kata-kata kasar Keluar dari mulut Indro Dan Indro Seakan tak terima Karena dia diremehkan Oleh Mbah Suro Mbah Suro Mbah Suro Sendiri ternyata Sudah mengetahui Tapet Indro Yang telah Melenceng jauh Dia menyekutukan Allah Dan itu Sudah diingatkan Mbah Suro Dari awal Indro Memahali Mustika Liban Tersebut Dan karena Alasan itulah Mbah Suro Tak mau lagi Memberi benda-benda Bertuah lainnya Pada Indro Semakin hari Tingkah laku Indro Semakin aneh Dia terlalu sibuk Dalam Pembuat kemaksiatan Hingga Indro Kini tak lagi Merawat Mustika Liban Mustika tersebut Kini tak lagi Mengeluarkan energi Indro selalu kalah Dalam permainan Diadu Dan itu mungkin Efek dari Mustika Liban Yang tak lagi Berenergi Karena kurangnya Perawatan Indro Benar-benar Marah Dan emosi Dia kemudian Mengencurkan Segala benda Yang ada Di rumahnya Dan puncak Kemaran Indro Adalah pada Saat dia Menelan benda Berukuran biji Kacang hijau itu Dan efeknya Sangat luar biasa Saat Mustika Liban Itu tertelan Di perutnya Tubuhnya Kurus kering Karena Kata Mbah Suro Mustika Liban Yang masuk ke dalam Tubuh manusia Secara perlahan Akan mengisap Di arah Sekaligus energi Dari sang pemilih Tubuh itu sendiri Setelah Tiga bulan Namanya Indro pun Terbareng lemas Dan akhirnya Dia pun meninggal Dengan tubuh Yang hanya Tinggal tulang Belulang Terima kasih Sudah menonton Video cerita Pergambar ini Klik subscribe Terus Berlakonan Video-video Cerita Pergambar Selanjutnya Semangat Berkarya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax